Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke balik lagi di truk MBM nah kita ada yang baru nih HDP 2018 ya kilometer 30.000 pakai AC ini bekas Xbox ya jadi dulunya bekas Xbox terus ini mau terima seperti apa ready aja kita ya bobak mati atau damp karena belum belum naik sebabnya gitu kondisinya super banget nih temen-temen masih super masih ori pabrik ya rumah ada yang aneh-aneh di mobil ini 2018 ini baru kita copot tanknya jadi kemarin bekas tank di Cepron pemakaiannya cuman dalam Cepron aja Nah kita lihat nih baut rodanya tuh masih oli pabrik sandur pabrik banyak juga masih bawaan pabrik belum ada ditukar-tukar ADP ya gagahnya 6,3 6,3 jadi ini mau proses pembersihan dicuci bersih dulu nih kelihatannya masih ready ini banyak yang yang nanyain nih karena saya udah upload duluan di tiktok banyak banget yang nanyain barang langkah banget sekarang ya semenjak Euro 2 stop produksi bantelnya masih asli bawa gantungan pabriknya Hai banyak masih bawaannya semua nih karakternya juga masih rapi karakternya juga masih bagus ya bagus kondisi super orisinil menjadi kita review dalamnya review bagian dalam interior ya ini baru pasang kaca film buku service masih ada Oke ini pakai AC ya dan unitnya pakai GPC buku service masih lengkap pokoknya juga masih cukup bersih masih lengkap semua Oke kita sebelah sana ya kita coba tes hidupin mesinnya kepala full orisinil kita berani ambil nah kilometernya temen-temen lihat tiga puluh tiga ribu ini masih garing banget ini nanti dirapih ini ini aja nih yang kurang rapih laponnya gampang lah ya kan hasilnya masih dingin oke mesinnya udah jut nih ya joknya masih ori bawaan pabrik oke jadi yang ini masih free 2018 masih free ini punya mas rahmat rantok rapat ya udah proses ini ya salon yang gabinnya udah keluar dari kacangnya artinya udah enggak lama lagi sambil masang kaca film aja ya sambil masang kaca film mana anak joe yang kecil joe anak yang kecil yang biasa bantuin jaga apa juga gawang Oh juga gawang ya ya mantap ini lagi penyalonan lagi dirapikan ya jadi kulit jeruknya juga dikecilkan lagi mas rahmat oke jadi 2018 masih ready yang ini ini Kalimantan ini akan dikirim ke Kalimantan Barat sudah siap juga pintunya kemarin kan dicet tuh udah rapi bannya udah diganti udah cukup rapi tuh bannya udah baru baru bannya empat lampunya juga dikasih baru ini kemarin bekas dam kan asisnya disini sambungan ya jadi sambung bannya baru ini akan berangkat ke Kalimantan ya nah pintunya udah sewarna bodi ya pintunya aja kemarin yang disitip ini yang bekas dari ujung tanjung ya eh peng kemarin apa alamatnya nih peng yang dua ujung tanjung Mas yang ngantar malam-malam tuh balam ya balam kilometer berapa ya Mas tuh ya Nah ini mas mobil Mas ah kilometer 8 ya nama mobil Mas dulu yang dam siluman nih udah seperti ini jauh mas mobilnya berantau ke Kalimantan berantau ke Kalimantan Barat dari pekan baru ya untuk MBM jualannya sampai ke Kalimantan posisi kita di pekan baru ini terus nih HDX 2018 like new juga ini udah rasport item ini kemarin orang Medan udah udah cek nih kepercayaannya suruh ngecek eh kalau mekaniknya bilang sih mobil ini nggak ada masalah ya bagus nih mobilnya cuman panelnya nih minta di ready-in jadi mereka nggak tahu arti ready kita tuh seperti apa ini barang contoh ready-nya kita tuh dia udah nggak ada PR gitu jadi kalau eh saya nawarin harga misalnya ini ya XXX terima ready artinya itu ready udah nggak ada PR banyak baru yang panel kayak gitu udah diganti udah di salon pakai pelang bawah pelang atas ready gitu jadi redinya pekan baru itu ya bener-bener udah siap betul kayak gini kan ikan bocor ini udah nggak ada yang bocor yang kayak gini berkarat-berkarat nih sudah kita catkan ini cukup bagus pandasannya ini masih free nih dashboard hitam sini ya bagus juga tuh dashboard hitam ya kan ini masih free ADX 2018 pakaian 2019 makanya dia dashboardnya hitam baknya panjangnya 4 meter doang nih kalau kita sih biasanya ganti bak kayak gini ya cuman tergantung selera jadi orang Medan udah cek kemungkinan sih jadi tapi nggak tahu juga ya punya Bu Bibi ini masih on process dia masih nunggu baknya ya ini naik bak JSM baru ADX 2021 terakhir keluar masih nunggu bak masih antrian dan ADP 2018 bak mati mau naik dam bisa atau bak mati kayak gini aja bisa juga ini juga kondisinya super juga bahan dasarnya cukup baik oke jadi ini kejar tayang semua ya yang itu akan ke Rantau Perapat Mas Ramad ini ke Kalimantan ini berangkat kapan bang ha besok 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 ini naik kapal ya ke Kalimantan jadinya jadi ke Kalimantannya naik kapal yang ini kapal dia punya sendiri katanya kapalnya iya iya punya sendiri ha infonya sih gitu naik tongkang atau apalah gitu memang lebih cepat sih kalau naik kapal daripada jalan darat ya jalan darat kan dari sini ke Jakarta kurang lebih dua hari dua malam nyambung lagi Tanjung Periuk tuh naik kapal ya memahakan waktu hampir dua mingguan lah oke jadi udah update nih yang baru-barunya terus ini lagi masih free HDX 2017 dam JSM udah mau siap juga ini bagian pintu di chat dam baru JSM nih dam baru JSM oke udah mau siap juga nih plat Jawa yang ini yang bak mati kemarin baknya ini ya yang kembaran di depan 2018 kan ada dua unit udah naik dam dan ini sudah terjual sudah terjual baknya baru bintang mulia punya Bang Pian Bang Pian ini lagi proses penaikan cat dasar jadi ngecatnya nggak bisa buru-buru nih karena merah maron jadi step by step ya pekerjaannya yang ini supaya menghasilkan warna yang bener-bener luar biasa ya jadi on process yang ini punya Bang Pian Raga Sapeta nah ini dia HDX nya tampilan depannya no incident kemudian memang kemarin bagian kepalanya ada bekas karat ya bekas karat cuman gak ada masalah udah kita ganti juga di bagian sini kemarin nih di sini karat nih udah ditempel sama Pak Ahmad pakai panel yang asli juga jadi bagus nih kita nggak menutupi ya barangnya seperti apa ditutup pakai ini juga ya sama bekas pintu juga nih Pak Ahmad yang nutup nih di sini nih di cowoknya kemarin sama di sini di sini ada karat juga tuh nih udah beres juga beres cuman ini nih ini kayaknya ganti nih penyet juga nih ini nggak nih masih aman bisa dipoles ini kemarin kita coba poles ngangkat warna nya jadi biar aja gini pintu sebelah sini sebelah sini bagian sini kemarin ini ada eh sini di atas juga di atas ada seperti karat terus sama di mana kemarin satu lagi ya ini kalau nggak salah tapi nggak sempat bolong cuman warna karat gitu aja udah beres juga ADX 2017 Pak JSM yang ini terima ready gaya taluk kuantan nanti ya bumpernya lagi dibuatin juga sama Pak Ahmad dulu pakai besi yang awet banget kayak gini eh eh bukan kaleng-kaleng besinya besi apa nih bahasanya nih eh kurak besi besi siku nah bat JSM bat terkuat di Pekanbaru ya eh lanjut ADL masih free ini kerja tayang udah pakai grill grill wow udah kelihatan nih kerennya nih udah pakai grill grillnya warna krim juga ini mau keluar nih sebentar lagi gas terus pamat iya 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 udah pakai lampu poklemnya oke kejar tayang ya kita update terus nih pokoknya enak beli di MBM itu bahan dasarnya tahu terus kalau udah kita pesen kita tahu updateannya gitu saya selalu informasikan di channel 514 ya di channel saya jadi gak usah tiap hari datang kesini gak usah cukup punya paket atau wifi udah liatin pasti saya update ini punya bang arka bagan si api-api wah luar biasa ini pengerjaan kaki-kaki mesin sudah beres ini tinggal nunggu antri pemesanan bak punya bang arka pemesanan bak lanjut di pengecetan kabinnya kabin posisi posisinya masih bagus ini karena dicopot bumpernya ini bukan barang butut ini sasisnya cukup rapi banget no pecah-pecah no karat-karat tuh boleh kita adu 2014 tapi bagus ya bagian sasisnya ini bener-bener terawat mesin sudah kita bongkar total gardan sudah di benerin total jadi gak ada barang-barang kb-kb-an sama kita kita berani jamin jadi bang arka naik bak baru yang ini gak tahu kemana ini bak dragon peta gak tahu mau dijual atau gimana gak tahu kita selanjutannya intinya ini naik bak baru dia minta ombeng kupu-kupu multi fungsi bisa buka samping buka bawah oke kita penuhin udah kita pesen ke karoserinya tinggal nunggu jadi ini udah siap semua bagian kaki-kaki lanjut pengecetan kabin naik bak baru atau naik bak baru dulu baru pengecetan kabin baru ngereadyin kolong-kolong kolong-kolong tuh maksudnya ya tinggal ban alas lumpur kalau untuk fair kaki-kaki gardan mesin udah beres semua tuh kan bisa kelihatan nih nanti kita ganti nih nah nih ini galangan tengahnya real gak ada yang retak atau patah cukup baik nih 2014 bentuknya seperti ini sudah laku terjual oke nah ini 2015 baru masuk nah ini juga hampir kondisinya seperti 2014 nih tapi yang ini agak lebih menang di mesin sama transmisi ini masih cukup baik juga mesin transmisi sasis tuh baik tapi tetep aja mesin masih ada yang harus kita service ya remnya juga remnya juga masih cukup baik baknya dragon sampan nah yang ini baknya kita gak ganti baknya tetep ini aja kabinnya nih yang cukup parah kabinnya cukup parah tuh yang ada stiker merah itu itu ada karat tapi terima ready kayak HDX nih kacanya pecah panelnya penyet-penyet belentung kayak gini tapi bukan nabrak ya nah nah ini agak repot nih karena ini tulangnya tulangnya nih kena nih tapi tulang samping aman semua nih tulang samping sini aman pintu nih pasti ganti nih enaknya nanti nih rencananya sih kalau ada kepala bekas yang bagus mau kita ganti kepala ADP 2015 yang ini waduh ini keren nih mbak dragon sampan nih langkah yang kayak gini nih langkah banget iya kan nanti kita cariin lah pokoknya terus ada nih punya temen nih punya mas ajis nisan temen saya sekantor dulu nitip naruh disini tamu diapain gak tau mobilnya ragasah 2005 ya 2005 pajak mati 2 kalau gak salah nah ini mau dijual eh mesinnya udah bongkar ini udah bongkar kondisinya dia mau jual kayak gini aja lah katanya mau jual kayak gini aja dia minta 100 juta nego nih 100 juta nego nah ini kemarin posisinya kerjanya dibeli lah katanya mobil ini hampir dikatakan gym tapi udah dibenerin nih mesinnya hidup nih udah hidup mesinnya 100 juta aja katanya oke sih HD nih udah pake power steering udah pake power steering mbaknya besi nah lumayan lah untuk ngelangsir nih boleh lah karena yang punya tenaga di lumpur itu peta ya dia punya tenaga cukup buas bisa untuk ngelangsir nah ini 100 juta aja baru kali ini saya sebutin harga ya 100 juta aja karena ini unit titipan titipan nah kenapa oh iya ini lohan 2010 nah ini masih free juga ini mesinnya bagus banget udah bongkar full abis cuman itulah baknya ini jadi masalah kurang panjang ini juga punya temen saya nitip disini punya temen saya nitip ini kemarin ada yang minta review dong lohannya kesini aja cek nego langsung harga cocok ketemu lepas karena temen saya juga udah pusing nih dengan mobil ini pengen cepet laku gitu dia bukan pemain mobil mobil ini dulu kerja sekarang udah gak lagi gitu jadi nitip bantu jual kalau unit kita pasti ganteng nah kenapa saya gak pernah sebutin harga ya enggak enggak kenapa sih om gak sebutin harga kenapa sih gak sebutin harga gitu jadi gini kalau saya sebutin harga itu tuh enggak cocok banget gitu menurut saya enggak cocoknya tuh karena yang nonton itu saya Indonesia jadi sultannya di Pekanbaru itu beda banget sama di luar gitu makanya saya sering tanya kan bang dari mana asal orang yang nelpon saya nonton bang ngambil nomor di youtube terus saya telpon abang oke pasti yang saya tanya alamatnya dimana gitu karena nanti terkejut gitu terkejut terkejutnya gini ini misalnya nih eh dari Palembang atau Jambi dari Pak Jambi Pak berapa harganya uh disini mahal pasti saya bilang disini mahal beda dengan wilayah Bapak saya bilang pasti mahal disini Pak beda dengan wilayah Bapak ya Pak saya sebutin harga dia terkejut mahal gitu ya pasti mahal gitu di Pekanbaru truknya mahal mahal memang pasarannya lagi tinggi terus apalagi kita jualnya ready ready itu ya tanya aja yang udah pernah beli ready itu seperti apa udah nggak ada PR ada aksesoris lengkap pul tinggal kerja itu ready jadi nggak ada akal-akalan jadi harganya pun cukup tinggi gitu temen-temen jadi punten nih kalau untuk wilayah luar Riau punten kalau kayak Medan mungkin nggak tahu lah harga truk di Pekanbaru Palembang Jambi ini yang mulai memahami gitu kalau Medan Padang itu udah paham di Pekanbaru yang mahal truk karena banyak kebutuhan ya gitu temen-temen oke mungkin panjang juga durasinya kali ini nggak apa-apa yang penting penjelasannya detail dan ya seperti itulah truk Pekanbaru itu mahal beda cara jualan kita beda dengan showroom-showroom di luar Pekanbaru ready jadi bukan jualan yang apa adanya tapi diadakan yang tidak ada jangan lupa like, subscribe, share, dan komen saya doakan yang nonton panjang umur murah rezeki sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya amin warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih